Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, gak bakalan jadi sukses. Demi Allah, gak bakalan jadi sukses dunia buat akhirat. Kalau orang tua gak ripok. Kalau orang tua gak ripok. Makanya amin biasa kasih tahu, kalau kita sebagai orang tua dan orang tua yang cerdas, tahu dirinya gak mampu mendidik anak dengan pendidikan agama yang baik, yang benar dengan pendidikan Rasulullah, masukin anak. Terima kasih. Anak-anak saya begitu kelarnya sedih di anak-anak, semuanya saya masukin ke santren. Lain dulu, lain sekarang, dulu hanya di tempat yang mana, dulu belum ada gadget, dulu belum ada kapil, dulu belum ada Android. Dulu gak separah, tapi luar biasa. Saya kenapa gak pernah mau masuk ke santren. Wanit saya berkali-kali. Wanit saya berkali-kali. Wanit saya berkali-kali. Wanit saya semua masuk ke santren. Cuman saya gak mau pulang. Sampai Al-Ustadz Hasan Baharun, mudir pesantren Darnu Bawang Taur, yang muridnya saat ini gak kurang dari 15.000 orang santren ini. Bujuk saya, di depan, minjin saya pakai saya. Ya, masuklah ke santren sama saya. Di darurat setahun aja cukup. Saya tetap gak mau. Kenapa? Teman saya yang gile-gile, ada jadi pesantren. Teman saya yang kebelak-kebelak, udah masuk ke santren. Tuhan. Ya, kalau saya ketemu diri lagi, bagaimana itu? Pikiran saya yang bodoh dulu tuh. Padahal gak begitu. Anak di pesantren dikondisikan 24 jam. Mana bisa anak di pesantren pegang HP, betul? Terima kasih